Intro Berkebun buah naga menjadi profesi mayoritas penduduk desa pesanggaran dan desa Sumbermulyo, Banyuwangi, Jawa Timur Meski sudah menjadi komoditas ekspor namun pada musim tertentu saat panen raya harga buah naga menjadi murah Jumlahnya yang melimpah, banyak yang dibuang begitu saja Banyak petani yang merugi Namun di tangan mahasiswa UGM buah naga disulap menjadi ragam olahan makanan salah satunya Pak Pia Kukus Buah Naga Melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat atau KKN PPM mahasiswa UGM menjalankan program pengembangan agrowisata dan digitalisasi UMKM berbasis Sustainable Development Goals atau SDGs Sebanyak 30 mahasiswa melaksanakan 150 program kerja Salah satu program unggulannya adalah mengolah buah naga menjadi makanan olahan bakpia kukus Dengan brand Naga Pia Bait varian unik dari bakpia kukus yang menyajikan kombinasi antara adonan bakpia yang lembut dengan isian buah naga yang segar dan manis Dalam tampilan fisiknya bakpia kukus ini memiliki ciri khas berbentuk bulat dengan kulit yang lembut dan isian selai buah naga yang berwarna merah cantik Sosialisasi dan demonstrasi pembuatan bakpia kukus buah naga ini dilakukan oleh mahasiswa dengan menggandeng ibu-ibu PKK Bahan yang digunakan untuk membuat adonan bakpia ini meliputi tepung terigu protein rendah gula pasir, telur, margarin, susu cair, vanila essence, jeruk nipis, dan pewarna makanan Sedangkan bahan yang digunakan untuk membuat isian bakpia meliputi buah naga merah, jeruk nipis, dan gula pasir Dengan semakin populernya bakpia kukus buah naga ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat khususnya para produsen lokal dan petani buah naga Apalagi untuk satu kota, bakpia buah naga ini dijual dengan harga 15.000 rupiah Ini kami merupakan tim KKN pemberdayaan masyarakat jadi kami mengajarkan bagaimana pembuatan bakpia buah naga kepada masyarakat Jadi ketika nanti masyarakat memiliki waktu untuk panen besar buah naga mereka dapat memanfaatkan itu untuk menjadi bakpia buah naga apabila berkesempatan untuk membuat itu Jadi untuk produksi besar di sini kami belum membuatkan sebuah UMKM khusus terkhusus untuk bakpia buah naga Namun kami hanya mengajarkan kepada masyarakat sehingga ketika mereka punya kesempatan maka mereka dapat menggunakan inspirasi tersebut untuk menjadikan usaha Ini rasanya luar biasa, tidak terlalu manis juga tapi juga rasa buah naganya masih ada Jadi saya kira ini rasa yang takut Dia memberikan ide-ide, jadi kreatif Saya kira ini membantu masyarakat untuk bisa memikirkan produk-produk baru Jadi tidak hanya dengan model-model kontesional Saya kira ini sangat memanfaatkan Kegiatan pelatihan pengolahan bakpia kukus buah naga ini Diharapkan dapat membantu mengangkat produk lokal Mendukung kegiatan pariwisata Serta mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah UGM News melaporkan